Kepulauan Mariana Utara Andai timnas U17 Indonesia mampu memenuhi target, mereka akan lolos otomatis langsung ke putaran final Piala Asia U17 2025. Namun memang di atas kertas timnas U17 Indonesia tidak terlalu diunggulkan ketimbang Australia dan tuan rumah Kuwait. Faktor tuan rumah bisa membuat Kuwait tampil dengan motivasi tinggi. Sementara Australia pernah dihadapi timnas U17 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U16 2024, yang hasilnya kekalahan 3-5 bagi skuad Garuda Asia. Meski begitu, Ahmed Zaki berharap timnas U17 Indonesia bisa menjadi juara grup G setelah melakoni TC di Spanyol dan Qatar. Kita punya peluang, mudah-mudahan dengan tim yang dibentuk dan program yang dilakukan saat ini. Mudah-mudahan akan anak sudah semua siap, juara grup. Yujar Ahmed Zaki dilansir bolasport.com dari Tribun News. Misi timnas U17 Indonesia jadi juara grup agar lolos otomatis ke Piala Asia U17 2025, juga demi menghindari perjudian saat berjuang via status runner-up terbaik. Dengan kehilangan satu tim, yakni Lebanon, yang mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Asia U17 2025, maka penentuan peringkat 2 terbaik nantinya terjadi perubahan aturan. Untuk runner-up grup yang beranggotakan 5 peserta, hasil pertandingan melawan 2 tim terbawah, posisi 4 dan 5, tidak akan dihitung. Sedangkan untuk runner-up grup yang terdiri dari 4 peserta, hasil pertandingan menghadapi peringkat keempat juga tidak dihitung. Lebanon tergabung di grup H bersama tuan rumah Laos, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Sehingga kini grup H hanya menyisakan 3 tim saja.